Selamat malam dan selamat datang di Pura Kahyangan Jagad, Samuan 32. Dalam acara agelaran, GOM Kepiah Mebaru antara Duta Kabupaten Gianya dengan Duta Kabupaten Baruling. GOM Swastiastu, yang kami hormati para pemerintah, para bakter, pengamat seni, dan pencinta seni, khususnya pencinta GOM Kepiah. Mebaru, mendengarkan kata mebaru, pastinya bentak jantung kita bergetar. Karena masing-masing kontinu ingin menampilkan yang terbaik. Dan kita sebagai penonton, hendaknya menyimak pagelaran ini dengan tertentu. Pagelaran GOM Kepiah Mebaru pada malam hari ini adalah penampilan sekegong terpilih dari Kabupaten Gianya, maupun sekegong terpilih dari Kabupaten Banggi. Duta Kabupaten Gianya, kali ini diwakili oleh Sekegong Jenggala Goroyon, Desa Tidak, Pegalinga, Dunia Belakang. Duta Kabupaten Banggi, diwakili oleh Sekegong Asta Yohana Suara, Desa Adang, Kawan Banggi. Kami akan mulai pagelaran GOM Kepiah Mebaru. Kami panggilkan Sekegong Jenggala Goroyon, Duta Kabupaten Gianya, penampilan di selanjutnya. Terima kasih. Adapun penata kosong dari Penanggung Jenggala Goroyon adalah I. Kadek Supri SDSM. Penanggung Jawa, Pendesa Adan Tegalenggah, I. Ketut Rimang. Kelian sahabat desa, Desa Adan Tegalenggah, I. Ketut Sukerta. Kelian dinas, Banjar Tegalenggah, I. Kwayang Ariyasa. Dan masyarakat desa adat Tegalenggah tentunya dengan kepanitiaan sebagai berikut. Ketua Panitia, I. Ketut Putra Kasmara, dengan Koordinator Umum, I. Nyoman Kempira. Dan masyarakat desa, Desa Adan Tegalenggah. Dan masyarakat desa, Desa Adan Tegalenggah. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan semangat kepada Sekarang Jenggala Goroyono. Berikut kami panggilkan Duta Kabupaten Bangli. Segegong Asta Yohanasuara, Desa Adan Kawan Bangli. Penanggung disilakan. Kita sambut dengan meriah Duta Kabupaten Bangli. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terpapar cahaya mentari mendimbulkan begitu banyak warna bagaikan bermata dengan indah yang disebut merah tempat ini akhirnya disucikan sebagai tempat peseraman kahyangan tiga sebagai peseraman kahyangan tiga pengelungkatan sekaligus sebagai sumber irigasi dan mata air ini adalah sebagai sumber kehidupan masyarakat petalingnya air yang bergelap bergelombang meliup-liup seolah saling mengejar memunculkan ritme yang tak beraduran air pancuran mengucur deras menimpa aliran air lainnya seakan merespon suara alam lainnya mengikuti arus angin terkadang pelan cepat dan bahkan sangat keras respon alam inilah yang merangsang imajinasi penggarap untuk menciptakan sebuah komposisi garapan tabuh yaitu tabuh kreasi dengan judul Mirah Bani kepada penabuh jenggala Gorna Yon diselamat terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati